Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walaukan Oke, untuk pembelajaran hari ini Materi pembelajaran kita di tema 9, subtema 1 Di pembelajaran 1, 2, dan 3 Silahkan diamati dengan seksama Agar semuanya tersampaikan dengan baik Oke, silahkan berisi Sumber energi Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita Yang mampu menghasilkan suatu energi Baik yang kecil maupun besar Ada berbagai macam sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok Yaitu sumber energi yang dapat diperbarui Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan Yang pertama adalah energi matahari atau cahaya Energi matahari merupakan energi terbesar dan sangat melimpah jumlahnya Khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis Salah satu manfaat energi matahari bagi bumi adalah Untuk menghangatkan suhu udara di bumi Apakah hanya itu saja manfaatnya matahari? Tentu saja tidak Energi matahari juga bermanfaat untuk menghangat bu Memberi penerangan Pembangkit risik alternatif Sumber vitamin D dan kuatkan tulang Mengeringkan pakaian Mengeringkan kerupuk Mengeringkan garam Mengeringkan ikan Mengeringkan ikan Mengeringkan ikan Mengeringkan ikan Mengeringkan ikan Bagi tumbuhan, energi matahari bermanfaat membantu proses fotositesis Bagi hewan, energi matahari bermanfaat menghangatkan tubuh Memperkuat tulang dan membantu mengeringkan bulu yang basah Berdasarkan manfaat energi matahari Manusia memiliki hak mendapatkan energi panas yang cukup untuk kebutuhan dan kehidupan sehari-hari Manusia juga berkewajiban menjaga agar energi matahari tidak disalahgunakan Dan memakai sesuai kebutuhan dengan tidak membuat kerusakan pada lingkungan sekitarnya Sumber energi terbarukannya kedua yaitu Panas bumi Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan Sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif Yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita Pemanfaatan panas bumi dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik Pembangkit listrik ini biasa dikenal dengan PLTG Atau disebut pembangkit listrik tenaga biotermal Berikut contoh proses pembangkit listrik dari panas bumi hingga menjadi listrik Dan bisa sampai ke rumah kita masyarakat Manusia memiliki hak untuk mendapatkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga biotermal Manusia juga berkewajiban untuk menghemat penggunaan listrik dan membayar tagihan listrik tepat waktu Berikutnya sumber energi terbarukan yang ketiga yaitu energi angin Energi angin berasal dari alam Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas Pemanfaatan energi ini berupa pembangkit listrik yang biasa dikenal dengan nama PLTB Atau pembangkit listrik tenaga bayu Mengapa diberi nama bayu? Karena dalam bahasa Jawa baju itu dalam artian adalah angin Jadi PLTB adalah pembangkit listrik tenaga angin Selain sebagai pembangkit listrik alternatif Energi angin juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar Menentukan arah mata angin Dan sumber energi terbarukan yang keempat yaitu adalah energi air Energi air Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir Pada dasarnya air di seluruh permukaan bumi ini bergerak atau menggerakkan Energi ini dapat dimanfaatkan atau diolah untuk menghasilkan listrik Oleh karena itu sarana pembangkit listrik dibangun dan dikenal dengan nama pembangkit listrik tenaga air Atau PLTA Mengapa PLTA ini dibangun? Karena PLTA ini tidak menghasilkan emisi atau polusi Sehingga pembangkit listrik ini sangat ramah lingkungan Selain digunakan untuk pembangkit listrik alternatif Energi air juga bermanfaat sebagai sumber pengairan pertanian Sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sebagai pemenuhan kebutuhan hewan dan tumbuhan Bagi hewan air berfungsi sebagai minum dan juga mandi Dan bagi tumbuhan, tumbuhan butuh disiram Terutama tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita Butuh disiram agar terjaga keberlangsungan hidupnya Nah dari menyiram tadi tertuang dalam sebuah lagu yang berjudul kebunku Yang mana liriknya adalah Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari ku siram semua Mawar merati semuanya indah Nah dari lagu ini kita bisa menarik kesimpulan Bahwa kita diminta untuk menyiram tanaman-tanaman kita Agar tanaman itu dapat tubuh subur Dan nantinya akan menghasilkan bunga yang indah yang dapat kita nikmati Oke juga kalian perhatikan Di pojok kiri atas itu Lagu kebunku ini memiliki tempo agak cepat atau moderatu Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu Atau cepat tambatnya lagu dinyanyikan Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronomi Berikut contoh alat metronomi tersebut Apakah manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber energi? Tentu saja jawabannya iya Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber energi Bahkan manusia juga memiliki kewajiban terhadap sumber energi Nah untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang hak dan kewajiban manusia terhadap sumber energi Silakan kalian bisa melakukan wawancara terhadap orang di sekitar kalian Untuk mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi Berikut ini merupakan tugas pertama kalian Dalam mencari informasi tentang hak dan kewajiban sumber energi dalam bentuk wawancara Pewawancara bisa dilakukan di rumah Untuk narasumber bisa orang tua atau kerabat dekat kalian Agar wawancara berjalan dengan lancar Silakan simak beberapa langkah dalam melakukan pewawancara berikut ini Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan Yang kedua, membuat daftar pertanyaan Yang ketiga, menentukan narasumber Yang keempat, melakukan wawancara Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban Dan yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara Poin B, sumber energi tak terbarukan Sumber energi jenis ini jumlahnya terbatas Bisa habis dan tidak dapat diperbarui Walaupun ada yang bisa diperbarui Tetapi memerlukan waktu yang sangat lama Sumber energi tidak dapat diperbarui Contohnya adalah fosil Itu sumber energi yang berasal dari fosil Sumber energi fosil dibagi menjadi tiga Yang pertama, minyak bumi Yang kedua, batu bara Yang ketiga, ada gas bumi Fosil, sumber energi ini berasal dari makhluk hidup Yang mati dan terpendam dalam tanah Hingga jutaan tahun yang lalu Berdasarkan jenisnya, fosil dibagi menjadi dua Yang pertama, fosil yang berasal dari hewan Fosil yang berasal dari hewan ini Biasanya dalam bentuk minyak bumi Nah, berikut gambar dari bentuk fosil dari Yaitu berupa minyak bumi Yang artinya hasilnya adalah Bensin, pelai, tamat, minyak tanah, solar, oli, dan lain sebagainya Sedangkan jenis yang kedua adalah tumbuhan Fosil yang berasal dari tumbuhan itu berupa batu bara Nah, batu bara itu merupakan fosil yang berasal dari tumbuhan Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Maupun mesin diesel yang dapat mempermudah aktivitas manusia Bahan bakar tersebut didapat dari proses penyulingan atau distilasi Oke, berikut tugas kedua Yang bisa dilakukan dengan proses pewawancara yang kedua Yaitu, carilah informasi tentang sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu Oke, tugas kedua kalian dalam bentuk pewawancara Mencari informasi tentang sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu Jangan lupa untuk menuliskan manfaat sumber energi tersebut Bagi kehidupan dan aktivitas seharian Cukup sekian penjelasan dari Pak Edis Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semuanya Kurang lebihnya Pak Edis, mohon maaf Pak Edis terkiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh